Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Garuda Pancasila ini resmi menjadi lambang negara kesatuan Republik Indonesia Pada tanggal 11 Februari 1950 Dan terlihat lambang negara Indonesia ini terdapat semboyang bineka tunggal ika Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia Lambang tersebut adalah berbentuk burung Garuda Yang di tengah-tengahnya terdapat perse berisi simbol yakni bintang Rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas Setiap lambang tersebut memiliki maksud dan makna yang berbeda-beda Bintang melambangkan ketuhanan yang maha esa Kemudian mata rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan berada Sedangkan pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia Kepala banteng melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah penisai berlatar putih Lambang Garuda Pancasila terancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak Yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno Sebelum lambang Garuda dipakai sebagai lambang negara Indonesia Lambang Garuda ini sudah dahulu digunakan sebagai lambang oleh Kerajaan Samudera Pasai Samudera Pasai sendiri adalah sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia Samudera Pasai dinirikan oleh Sultan Malikus Soleh atau Miwasilu Pada awet ke-13 atau pada tahun 1267 Kerajaan Islam Samudera Pasai pada saat itu dikenal sebagai pusat studi Islam di kawasan Asia Tenggara Hal ini dikemukakan oleh seorang petualang bernama Ibnu Batuta dalam bukunya Tufat Al-Nazar Lambang Kerajaan Islam Samudera Pasai ini dirancang oleh seorang Sultan Samudera Pasai Yaitu Sultan Zainal Abideh Lambang burung tersebut memiliki makna yaitu syiar Islam yang luas R. Indra S. Atta Hashid menjelaskan bahwa lambang negara Samudera Pasai berisi kalimat Tauhid dan rukun Islam Ringgiannya kepala burung itu bermakna basmala Sayap dan kakinya merupakan ucapan dua kalimat syahadat Terakhir badan burung itu merupakan rukun Islam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.